Rekan-rekan sekalian perlu kami sampaikan bahwa motif daripada tersangka melakukan pembunuhan ini disebabkan karena tersangka tidak terima ataupun tersinggung dengan perkataan kurban yang meminta pertanggung jawaban untuk dinikahin sehingga membuat tersangka sakit hati dan melakukan pembunuhan di samping itu juga ada motif ekonomi yang mana tersangka ini mengambil uang kurban kami akan menyampaikan kronologis kejadian yang sudah disampaikan oleh KB Tumas dan di Reskrimpum Pada Mitur Jaya Barusan dimulai dari tanggal 24 April 2024 Pagi hari tersangka dari Hotel Zodiak menuju ke kantor PT. Kobe yang ada di Bandung dengan tujuannya adalah dinas sebagai auditor dari kantor pusat Di PT. Kobe tersangka tersangka AARN ini bertemu dengan korban kemudian berbincang-bincang dan mengajak korban bertemu di luar PT. Kobe Kemudian secara terpisah korban dan tersangka meninggalkan PT. Kobe Setelah itu di luar PT. Kobe tidak jauh jarak dari PT. Kobe mereka bertemu menaiki mengendarai kendaraan roda 2 milik korban menuju ke Hotel Zodiak Di Hotel Zodiak tersangka AARN dan korban sempat melakukan hubungan badan hubungan suami istri Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri Terjadilah percakapan yang sebagaimana tadi disampaikan Pak di Reskrimpum Jadi korban ini meminta pertanggung jawaban dari tersangka AARN Minta dinikahi Kemudian Tersangka AARN menolak untuk bertanggung jawab atau menikahi korban Sehingga korban mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati tersangka Sehingga Tersangka melakukan perbuatan Membenturkan kepala korban ke tembok Hingga berdarah Kemudian pada saat korban tidak berdaya Tersangka membekap mulut hidung Sekaligus mencekik leher korban Selama 10 menit Sampai memastikan korban tidak bergerak lagi Dan korban tidak bernafas lagi Setelah itu Tersangka Keluar dari hotel untuk membeli Koper Berwarna Coklat terlebih dahulu Yang ukurannya lebih kecil dari ini Setelah itu kembali ke hotel Dicoba untuk memasukkan korban namun tidak Cukup Kemudian Tersangka keluar lagi Membeli koper Yang ada di depan sebagai barang bukti Kemudian Memasukkan korban Kedalam koper tersebut Kemudian Setelah Meletakkan korban di dalam koper Tersangka keluar hotel kembali Untuk menitipkan Motor korban Di penitipan motor Setelah itu Kembali ke hotel Memesan kendaraan Memesan kendaraan Untuk Membawa Tersangka Dan korban Serta ada Uang yang Di dalam tas korban tadi Ke arah Bitung Tanggerang Untuk menemui Tersangka kedua Yaitu AT Dimana tersangka kedua ini Merupakan adik dari Tersangka pertama Kemudian setelah sampai di Bitung Tanggerang Mereka pindah mobil Menggunakan mobil rental Yang sudah dihubungi sebelumnya Untuk membawa Koper yang berisi korban tadi Setelah Kedua tersangka Bertemu di Tanggerang Dan memindahkan koper hitam Berisi korban Kemudian kedua tersangka Kembali menuju Ke Bandung Melalui Kalimalang Disitulah Di lokasi tersebut Di Kalimalang Kedua tersangka Membuang koper Yang berisi Jasad korban Setelah Dari Kalimalang Kedua tersangka Kembali ke Bandung Melalui Kerawang Timur Kemudian menuju Hotel Parahiangan Jadi tidak kembali ke Hotel Zodiac Namun kedua tersangka Membuka kamar baru Di Hotel Parahiangan Setelah dari Hotel Parahiangan Kemudian mereka check out Kembali lagi Ke Bitung Tanggerang Untuk mengantar Tersangka Kedua Yaitu AT Setelah dari Tanggerang Tersangka AARN Terbang Ke Sumatera Selatan Palembang Ke tempat tinggal Istrinya Kemudian pada tanggal 26 Kembali ke Palembang Dan tanggal 30 April Tersangka Menghubungi Ibu Untuk Meminta Kembali Uang yang sudah Ditransfer Sebelumnya Kepada Yang bersangkutan Sampailah Di sana Tanggal 30 Terakhir Kemudian Selanjutnya Dilakukan Pengamanan Tim Gabungan Tadi Dari Polda Metro Jaya Polda Metro Bekasi Dan Polda Sumso Di Palembang Dari Polda Metro Bekasi Polda Metro Bekasi